Selamat pagi. mewakili Gubernur Kaltim, Isran Nur, yang berhalangan hadir, ditandai dengan pemukulan palu tanda acara selesai. Total 90 anggota DPRD dari 3 daerah di Kaltim mengikuti orientasi ini, yakni anggota DPRD Kota Balikpapan, DPRD Kota Bontang, dan DPRD Kebupaten Mahulu. Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah mengatakan, setelah mengikuti orientasi ini, anggota DPRD mendapatkan tambahan ilmu terkait beberapa materi yang telah disampaikan. Materi tersebut diantaranya tentang fungsi dan tugas pokok kedewanan, berupa fungsi pengawasan, penganggaran, dan fungsi legislasi. Dia menambahkan, dengan orientasi ini, pihaknya akan menindaklanjuti, yakni di Balikpapan nanti dibentuk tata tertib tentang tugas dasar kerja DPRD Kota Balikpapan. Lebih lanjut, terang politisi Partai Gulkar ini, perbedaan orientasi dari pelaksanaan perode sebelumnya adalah pesertanya yang lebih aktif. Yang pasti, anggota DPRD mendapatkan tambahan ilmu terkait dengan beberapa materi yang telah disampaikan. Dan di sana ada fungsi berkait dengan fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, kemudian ada fungsi legislasi. Mudah-mudahan dari setelah orientasi ini, kami akan dilanjutkan di Balikpapan nanti membentuk tata tertib tugas dasar kerja DPRD Kota Balikpapan. Ketua, ada perbedaan dari tahun kemarin yang orientasi ini? Perbedaannya di peserta ya. Dari peserta kali ini aktif sekali, kalau tahun lalu itu banyak lombolornya, kalau ini disiplin, benar-benar terserap semua ilmu-ilmu-nya sehingga bisa diimplementasikan ke dalam masyarakat Kota Balikpapan. Dari segi materi sendiri, Ketua, ada perbedaan? Materi, ya, mungkin jauh dari sempurna, tetapi cukup untuk pembakaran awal bagian Kota DPR di orientasi yang pertama ini. Harapannya, Kota DPR bisa bekerja dengan baik, menghadiri masyarakat dengan baik, dan ilmunya juga betul-betul baik untuk bisa mengokomodasi semua keperlindungan ke dalam masyarakat Kota Balikpapan. Sementara itu, PLT Kepala BPSDM Kaltim, Muhammad Aswin, mengatakan, dengan mengikuti orientasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan sebagai anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu unsur pemerintah, penyelenggara pemerintahan daerah. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.